Terima kasih telah menonton! Dalam narasi yang diunggah beberapa media sosial menyebutkan, pria itu seolah akan melakukan aksi percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas patung. Penjelasan manajemen, GM Marketing Communication dan event GWK Cultural Park, Andre Prawiradisastra membanta adanya upaya bunuh diri dari atas patung GWK, seperti narasi yang beredar. Menurutnya, orang yang terekam dalam video itu merupakan pegawai yang sedang melakukan perawatan. Andre menduga, video viral itu sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Video juga diedit menggunakan suara teriakan minta tolong dari seseorang. Pihaknya saat ini tengah mengusut siapa pihak penyebar video. Meski begitu, manajemen belum berencana melaporkan itu kepada polisi. Andre berharap kepada seluruh masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial. Terima kasih telah menonton!